Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Untuk bahan pertama dan utama, disini saya menggunakan spagetti La Fonte yang beratnya 225 gram yang saya beli seharga Rp 9.000 Teman-teman bisa mencari atau membelinya di minimarket atau supermarket terdekat atau bisa juga pesan secara online Nah ini langsung kita buka dan kita susun di dalam wadah kaca ini Selanjutnya sediakan satu alas talenan, simpan aja di atas wadah kaca tempat kita simpan spagetti Nah ini saya menggunakan daging sapi seberat kurang lebih 200 gram Daging sapi ini akan kita potong-potong tipis, kemudian nanti untuk bentuknya saya membentuknya kotak ya atau persegi 4 Agar nanti hasilnya itu tetap enak, matangnya sempurna dan juga tampilannya tetap cantik Oke untuk daging sapinya sudah selesai, selanjutnya saya menggunakan sosis ayam sebanyak 3 batang Sama untuk potongan sosis ayam ini juga diusahakan tipis-tipis dan kecil-kecil ya teman-teman Selanjutnya saya tambahkan 3 siung bawang putih Nah untuk bawang putih ini akan kita potong atau kita cincang kecil-kecil Bentuk persegi 4 atau kotak juga Seperti kayak kita mau bikin minyak bawang ya Nah ini bawang putihnya juga sudah selesai saya cincang Bahan selanjutnya adalah disini saya menggunakan 1 buah bawang bombay Nah ini ya teman-teman Kemudian saya potong tapi ukurannya nggak usah kecil-kecil Jadi kita biarkan tetap terlihat kasar ya untuk bawang bombaynya Kemudian ini saya juga menggunakan jahe sekitar setengah ruas ibu jari ya Nah ini jahenya juga kita potong kecil-kecil Sama seperti kita memotong bawang putih jadi kita cincang halus ya untuk jahenya Nah ini semua untuk toppingnya sudah saya potong-potong kecil-kecil dan sudah siap Sekarang kita akan lanjut memasak Tonton video ini sampai habis ya Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya Terima kasih Nah ini untuk tahapan pertama Saya menambahkan sekitar 1,5 liter sampai 2 liter air ke dalam panci atau wajan besar Kemudian airnya kita masak sampai benar-benar mendidih Nah ini sudah mendidih seperti ini Barulah saya masukkan tadi mie spagettinya ke dalam air mendidih Nah spagetti ini akan kita masak sampai benar-benar mengembang Dan teksturnya lembut ya teman-teman Jadi dibiarkan agak lama memasaknya Kemudian juga harus sering kita bolak-balik agar nanti masaknya atau matangnya itu merata Nah jika spagettinya sudah mengembang seperti ini dan ini teksturnya sudah lembut banget Jadi sudah boleh kita angkat ya Saya matikan api kompornya Kemudian kita simpan di dalam saringan Atau kita tiriskan ya airnya Jadi usahakan spagettinya ini tetap kering Tapi teksturnya tetap lembut dan juga kenyal Selanjutnya kita akan ke proses pembuatan pasta Di sini saya menggunakan sedikit minyak goreng Sekitar 50 ml Saya hidupkan api kompornya Kita gunakan aja dulu api kecil Dan kita biarkan dulu minyaknya sampai panas Nah minyaknya sudah panas Langsung saya masukkan cincangan bawang putih Dan juga cincangan jahe ya Nah ini kita masak sampai baunya itu harum Dan juga bawang putihnya itu mulai layu Nah ini bawang putih dan jahenya sudah harum banget Barulah saya masukkan potongan-potongan daging Saya masak dagingnya bersama bawang putih dan jahe Sampai dagingnya agak pucat Nah jika sudah pucat seperti ini Barulah saya tambahkan air Kurang lebih sebanyak 500 ml atau 500 cc Kemudian saya tambahkan kaldu sapi Sebanyak kurang lebih 1 sendok makan Nah ini akan kita masak ya teman-teman Sampai nanti airnya mendidih Dan juga airnya ini menjadi kering Dan jangan lupa saat proses memasak daging Dikasih tutup agar nanti panasnya itu mengumpul ke dalam Jadi nanti dagingnya ini hasilnya akan empuk dan matang sempurna Oke ini akan kita masak dulu ya Nah ini setelah saya masak sekitar 10 menit Jadi airnya itu udah kering ya teman-teman Tinggal minyak-minyaknya aja Minyak kaldunya sekarang akan saya buka Bismillah Masya Allah ini baunya harum banget ya Bau daging khasnya itu keciuman harumnya Aromanya itu Kemudian ini barulah kita masukkan tadi sosis Dan juga bawang bombay Jadi semua toppingnya kita masukkan Jadi air dagingnya udah kering Tinggal minyak kaldunya aja yang masih tersisa Nah ini kita masak sampai Sosisnya itu mulai mengembang alias matang Dan juga bawang bombaynya agak sedikit layu Kemudian tidak lupa saya tambahkan 1 sendok makan margarin Ini yang blue bean cake and cookie Jadi dia tuh aromanya butter Nanti baunya ini akan semakin harum Dan juga minyak atau kaldunya itu semakin bertambah ya Nah kita pastikan bahwa sosis dan juga bawang bombaynya juga matang Bersama dengan daging yang tadi udah kita masak Kemudian saya tambahkan sedikit air agar lebih basah Kita aduk kembali Nah ini sosisnya udah matang ya teman-teman Dan bisa dilihat bawang bombaynya juga udah layu Barulah saya tambahkan Nah ini saus spaghetti bolognese yang rasa daging sapi Jadi ini tuh memang saus khusus untuk makanan spaghetti Ini bisa dibeli di supermarket atau minimarket terdekat Ada banyak jual harganya sekitar 20 ribuan Jadi sausnya ini di dalamnya itu ada potongan-potongan daging kecil-kecil Jadi nanti dijamin pasta yang kita bikin untuk spaghetti ini enak banget Karena kita menggunakan potongan daging yang asli Dan juga potongan-potongan daging di dalam saus blonas Nah ini kita aduk rata Nah karena ini pastanya masih terlalu tawar ya Jadi rasanya belum terlalu kuat Makanya saya tambahkan disini kaldu sapi sekitar setengah sendok makan Kemudian saya tambahkan juga kaldu ayam juga sama Sekitar setengah sendok makan Dan disini untuk lebih menguatkan rasanya Saya tambahkan kaldu jamur Jadi satu bungkus kaldu jamur ini seberat 3 gram Dan ini tuh rasanya original jamur enak banget Dia tuh non-MSG kimia Nah ini saya masak lagi sebentar Bunya itu padu menyatu ke dalam saus spaghetti-nya Nah ini saus spaghetti-nya udah matang Langsung aja saya salin ke dalam wadah kaca Kemudian ini tadi mie spaghetti-nya Kita simpan di atas saus spaghetti-nya Kemudian akan saya gaulkan mie spaghetti dan juga pastanya Nah boleh gunakan sumpit, sendok, ataupun garpu Yang penting semua bagian mie spaghetti-nya ini terkena dengan saus pasta ya Oke ini udah selesai Semua mie-nya udah terkena saus pasta Selanjutnya disini saya akan menambahkan keju Nah ini tuh keju cepat lele dari Kraft Langsung aja kita potong-potong tipis Kemudian kita simpan di bagian atasnya Seperti ini Jangan biarkan ada celah yang terbuka lebar ya Jadi kita tutup Kita susun rata atau kita susun rapi Oke ini udah selesai untuk kejunya Selanjutnya disini saya tambahkan daun oregano Jadi daun oregano ini bisa dibeli di toko bahan kue Biasa juga digunakan untuk pizza dan juga spaghetti Agar nanti menciptakan bau yang khas dari makanan Itali yang kita bikin Oke ini udah selesai Langsung aja akan saya bakar ya Bisa gunakan open tank ring atau open listrik Nah ini dia teman-teman Spaghetti panggang atau spaghetti bakar Yang tadi saya panggang menggunakan open tank ring ya Selama kurang lebih 20 menit Sekarang kita akan lihat isi dalamnya Ini baunya harum banget Masya Allah Nah saya ambil bagian tepinya ya Oke ini saya dapat potongan sosis dan juga keju Nah ini ya teman-teman Akan saya coba cicipi ya Bismillah Masya Allah ini enak banget Teman-teman wajib coba Biar tahu gimana rasa lezatnya Nah ini bisa kita makan untuk sarapan Atau juga untuk makan malam Ini enak banget Satu wadah besar ini bisa dimakan untuk 8 orang Jangan lupa coba di rumah ya Terima kasih sudah menonton video ini Salam dari saya Nada Rafika TV Assalamualaikum